Baik, selamat datang kembali teman-teman independent training di channel independent training dan kali ini kita akan bahas masih dalam scoop audit yang judulnya adalah pengendalian internal dalam perspektif audit pengendalian internal ataupun internal control hal yang sama saja nah akan tetapi pengendalian internal ini cukup signifikan mempengaruhi awareness auditor pada saat dia masuk ke dalam suatu perusahaan sebelum kita bahas, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, and comment karena gratis nah kita akan bahas kenapa pentingnya pengendalian internal untuk dijadikan awareness bagi seorang auditor nah sebelum kita masuk ke materi, saya akan coba menganalogikan kenapa ini menjadi signifikan penting katakanlah teman-teman masuk ke dalam jalan tol, mungkin yang sudah terbiasa bawa mobil Anda bayangkan kalau Anda masuk ke jalan tol, pertama kita copot semua atribut yang ada di jalan tol misalkan tidak ada gardu untuk kita tapping membayar tol, itu yang pertama yang kedua, kita cabut misalkan kecepatan maksimum yang biasa ada di sebelah kiri jalan maksimal 80 km per jam, kita hilangkan teman-teman bayangkan juga kalau misalkan di dua jalur tol yang searah dihilangkan set warna putih atau kuningnya yang ada di tengah jalan sebagai pemisah kemudian teman-teman juga bisa bayangkan kalau tidak ada rest area di jalan tol jadi kurang lebih ada lima item, kita cabut semua dan teman-teman masuk jalan tol bayangkan itu yang dihadapi oleh seorang auditor pada saat dia masuk ke dalam satu perusahaan dan ternyata mekanisme kontrolnya tidak ada nah sekarang kita letakkan kembali semua mekanisme kontrolnya ada marka jalan, ada gerbang untuk kita masuk ke dalam tol kemudian ada kesepatan maksimum yang dibatasi 80 km per jam dan kemudian juga ada rest area nah oke, nah sekarang pada saat auditor melihat semua mekanisme itu maka ada suatu kepercayaan diri, ada suatu ketenangan bagi seorang auditor ternyata perusahaan ini sudah memiliki mekanisme kontrol oke, terlepas dari itu, selesai pada saat auditor masuk nah sekarang kita akan lihat kembali ke dalam analogi jalan tol bagaimana sekarang implementasinya ada marka jalan maksimum 80 km per jam tapi ternyata teman-teman masih melihat speed untuk teman-teman masuk ke jalan tol yang kedua adalah bagaimana implementasi dari kontrol tersebut sebetulnya tujuan yang ketiga itu adalah sebetulnya untuk mencapai tujuan kita semua ingin masuk ke jalan tol supaya tertib masuk dan selamat sampai tujuan that is, will be the objective, itu akan menjadi goal perusahaan bagaimanakah mekanisme kontrol dan bagaimanakah implementasi? nah itu kurang lebih yang akan kita bahas analoginya dulu di awal, mengapa pengendalian internal begitu menjadi penting bagi seorang auditor oke ya sekarang kita bahas nah tujuan pengendalian internal ya sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mendukung manajemen melakukan review agar peseruan dalam mencapai tujuannya jadi memang harus setting goal dulu oke lah itu menjadi job desk dan direksi dan pemegang saham untuk setting objektif nah tapi bagaimana cara kita mencapai tujuannya digarantee oleh mekanisme internal kontrol yang baik jadi bagaimana internal kontrol mampu melakukan review secara berkala atas jalannya proses fisis yang terus berjalan review berkala ini memang diperlukan sebuah program kerja dari internal audit nah apa saja ada reliability pelaporan karena memang internal audit tapi mungkin ini jangan dijadikan satu pemahaman bahwa oh internal audit hanya melulus laporan tuan saja ya tidak internal audit juga masuk ke dalam IT internal audit juga masuk ke dalam tidak hanya output dari laporan tuan tapi juga bagaimana proses laporan tuan bisa sampai menjadi laporan tuan so proses itu menjadi penting assurance yang dikerjakan oleh internal audit efektif dan efisiennya operasional perseruan bagaimana dia mengatur adanya kelebihan jumlah terhadap kerja di satu unit dan kemudian bagaimana dia melakukan review bahwa ternyata efektifitas dan efisiennya menjadi tidak tepat guna dan yang ketiga itu adalah kepatuan terhadap regulasi nah ini memang ya sama-sama lah ya antara compliance unit dan internal audit mereka memiliki skop masing-masing kepatuhan terhadap regulasi yang berbeda-beda nah mari itu yang harus dipahami dulu di awal bahwa internal audit juga memiliki fungsi untuk patuh terhadap regulasi mungkin bisa kepada POJK, bisa kepada PSAK, bisa kepada peraturan lainnya nah disini ada perbedaan antara fungsi manajemen dan tanggung jawab si auditor manajemen bertanggung jawab terhadap pengendalian internal dan auditor hadir memiliki tanggung jawab untuk melakukan evaluasi dan review pengendalian internal perseruan so, manajemen sebetulnya bertanggung jawab terhadap pengendalian internal dalam perusahaan nah tapi untuk independensi tidak ada conflict of interest itu adalah mekanisme auditor auditor akan masuk untuk melakukan review atas internal kontrol kenapa tidak manajemen? karena manajemen nanti akan bagaimanapun internal audit ada di bawah top management pasti tidak akan diharap, dimungkinkan dia tidak tidak independen sehingga masuklah mekanisme independen adanya auditor untuk mereview cuma kalau di dalam slide saya, saya lebih senang dengan istilah mitra jadi kalau misalkan evaluasi mereview kesannya auditor menjadi sosok yang tidak friendly tapi sebetulnya kehadiran auditor itu bukan suatu trend kehadiran auditor itu tidak bukan suatu ancaman kehadiran auditor itu bukan suatu untuk ngaca-ngaca kerjaan kita tapi dia soal bagi mitra mitra bagaimana sebetulnya bisa mendampingi internal auditor di dalam melaksanakan tugas dimungkinkan internal audit juga mendapatkan masukan dari auditor nah tanggung jawab auditor untuk pemahaman pengendalian internal auditor diharapkan untuk dapat memahami pengendalian internal yang relevan sesuai dengan penugasan audit fokusnya adalah atas reliabilitas pelaporan keuangan bagaimana kita bisa pelaporan keuangan bisa andal yang kedua adalah kontrol atas setiap klas transaksi bagaimana mulai dari revenue masuk kemudian pada saat pencatatan apakah ada manualnya kalau tidak ada manualnya apakah sudah otomatisasi apakah otomatisasi ini masih ada leakage misalnya ada kebocoran yaitu kontrol atas setiap klas transaksi nah itu dari revenue ya belum dari expansion jadi itu menjadi fokus dari fokusnya sangat umum sekali ini ya fokus dari tanggung jawab auditor untuk pemahaman pengendalian internal nah penilaian auditor atas pengendalian internal nah disini saya sampaikan salah satu kutipan dari laporan keuangan yang sudah publis so this is adalah data yang publis publicly jadi ini adalah dari IDX setanggung jawab auditor disini disampaikan bahwa auditor memberikan penilaian atas internal kontrol dalam perusahaan suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor termasuk penilaian atas resiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan nah ini dia dalam melakukan penilaian risiko auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan kita kembali selat ke atas panggung jawab auditor adalah untuk memahami pengendalian internal yang relevan sesuai dengan perusahaan audit so ini sudah align ya antara pebelajaran teori dengan praktisnya kali ini saya ambil dari publicly financial statement yang ada di bursa FB nah itu kurang lebih assessment akhir dari auditor terhadap pengendalian internal kontrol persenwa kita lanjutkan kembali yang biasa kita pakai framework banyak sekali internal kontrol ada yang bilang ISO kemudian ada yang bilang KOSO tapi untuk referensi kita kali ini kita memakai KOSO KOSO silahkan di elaborasi sendiri apakah kepanjangan dari KOSO nah yang pasti KOSO itu memiliki ini sebenarnya KOSO ini sudah common practice yang cukup lama sekali bagi internal kontrol dan bagi best practice perusahaan-perusahaan yang ada saat itu nah KOSO komponen dan tujuannya yang pertama lingkungan pengendalian KOSO itu ada risk assessment control activity information and communication dan monitoring kita mulai dari payungnya dulu ini kalau teman-teman lihat buku auditnya lingkungan pengendalian itu payungnya dan payungnya bawahnya ada risk assessment, control activity information and communication dan prioritas itu adalah lingkungan pengendalian terjadi dari setiap keputusan, kebijakan dan prosedur yang menginginkan sikap top management dan pemilik perseroan atas pentingnya internal kontrol yang ada so, lingkungan pengendalian bagaimana kita masuk ke dalam suatu daerah masuk ke dalam suatu tadi misalkan analogi jalan kita pasti akan mengamati lingkungan yang ada bagaimana komunitas sekitar bisa aware, bisa peduli terhadap lingkungannya sama seperti internal kontrol kalau misalkan sekarang BOD-nya ataupun BOC-nya sendiri sudah tidak peduli dengan keberadaan internal kontrol bagaimana dia bisa masuk ke dalam suatu mekanisme yang rapis karena keberadaannya saja tidak dipedulikan bagaimana seorang BOD misalkan dia tidak menanyakan internal audit programnya apa tahun ini mana area-area kritis yang harus direview oleh internal audit dan jangan lupa internal audit harus menyampaikan tindak lanjut dari review atas yang sudah dilakukan so, pada saat internal audit mereview jangan lupa kita tanyakan apakah ini bisa ditutup atau kita akan berpindah kepada realitasan lainnya nah itu adalah lingkungan kundalian yang memang harus tone of the top artinya tone of the top kembali lagi kepada pentingnya awareness dari padat BOD dan BOS kita masuk ke pada risk assessment risk assessment disini adalah proses identifikasi dan analisis risiko yang memungkinkan gagalnya organisasi risk identification dan risk register itu sangat terikali tapi yang pasti bahwa sekarang sudah tidak lazim lagi bahwa sekarang sangat lazim mungkin bahwa perusahaan harus sudah ulang terhadap risk-based audit jadi bagaimana auditor internal audit mohon maaf tidak hanya berfungsi sebagai pemadam kebakaran saja artinya once ada problem masuk internal audit turun kemudian dilakukan review kesalahan ada di mana kekurangan SOP ada di mana ini sifatnya adalah pemadam kebakaran baiknya antara internal audit dan unit risiko bisa saling bekerjasama untuk melinkan sehingga menjadi risk-based audit artinya apa? bahwa biaya cost in terms of cost itu untuk preventive diharapkan bisa jauh lebih reduce dibandingkan kita mengeluarkan cost untuk penanganan karena kalau sudah kejadian mungkin costnya akan jauh lebih bisa monitoring penilaian berkala atau sekundang mohon maaf ya saya pindah dulu kesebatangan kontrol activity kebijakan dan prosedur memastikan tindakan yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko ya jadi pada saat risiko sudah bisa diantisipasi and then what to do apa yang harus kita prepare ya apa mitigasi yang harus kita lakukan ya mitigasi hati-hati mitigasi juga memakai cost jadi perlu pertindakan cost mitigasi ya information communication ya pencatatan penaporan transaksi dan akuntabilitas setiap transaksi ya ini menjadi penting dari informasi dan komunikasi kita lanjut lagi terakhir adalah mempunyai penilaian berkala untuk pengendalian internal memastikan bahwa internal control sesuai dengan business process yes, business is changing apalagi sekarang digitalisasi apakah SOP yang ada sudah mampu meng-cover, sudah mampu tailor terhadap nature bisnis perusahaan yang sekarang dia berubah ya karena bisnis proses sekarang dipastikan bahwa perusahaan tidak bisa stagnan untuk mempunyai bisnis proses yang tidak dinamis karena sekarang sekarang banyak sekali perubahan terutama era digitalisasi ini jadi apakah internal control mampu beradaptasi terhadap perubahan itu harus dimaksa dalam informasi kita lanjutkan kembali ada beberapa pengajaran internal dan teknologi informasi jadi sepertinya sudah saya sampaikan bahwa digitalisasi itu menjadi penting sekali kategori dan internal control harus memiliki awareness ada 6 kategori pengendalian secara umum berkait fungsi teknologi informasi administration of IT functions, separation of IT duties, sistem development, physical and online security, backup and contingency plan bagaimana kita meletakkan server kita, di negara mana kita meletakkan server kita itu menjadi penting ya dan hardware control itu adalah beberapa kategori penting dari internal control dalam kaitannya dengan teknologi informasi memahami implementasi internal control yang pertama ada empat ini ada dokumen desain dan operasi ini dalam rangka auditor masuk ke dalam perusahaan bagaimana cara saya ataupun cara auditor untuk memahami implementasi internal control yang pertama kita bisa lihat adalah dokumen desain dan operasi itu sifatnya adalah hard copy ya biasanya mana SOP nya mana dokumen dokumennya nanti pada saat kita sudah pegang kita bisa combine dengan wawancara kita bisa combine dengan cross check antara apa yang disampaikan dari si auditi dengan dokumen yang kita pegang ini bagaimana cara kita memahami implementasi internal control karena punya saja tidak cukup tapi tidak dilaksanakan itu juga menjadi poin pertimbangan bagi auditor untuk menentukan assessment desain pelaksanaan dan evaluasi tes pengendalian ada control deficiency ada significant deficiency ada material substansinya nanti boleh di elaborasi sendiri tapi bahwa pada saat ditemukan kelemahan material maka ini menjadi tes dari si auditor terhadap masyarakat penilaian kontrol risiko ada identify audit objective ada identify existing control yang sudah ada ada associate control dengan relative audit objective jadi bagaimana kah kontrol tadi mampu untuk mensupport objective analoginya tadi kembali ke jalan tol semua peringatan yang ada di jalan tol seharusnya mampu menghantarkan kita ke tujuan dengan selamat karena itu objektif kita untuk peluang di exit tol dengan selamat so semua instrumen ada rest area kecepatan dari 1980 ada pembatas jalan seharusnya itu mensupport kita untuk mencapai kepada tujuan kita nah itu yang harus disesuaikan dilinkajakan dilainkan antara kontrol dengan objektif yang terakhir adalah memutuskan client detection risk and substansi test jadi bagaimana kita fokus kepada kontrol fokus terhadap transaksi-transaksi yang sifatnya major nilai-nilainya yang cukup material ya itu bagaimana cara memamai implementasi internal kontrol ada kita lanjutkan kembali ini yang paling penting juga types of opinion yang pertama types of opinion jadi kita masuk lagi ke dalam pembahasan berikutnya adalah types of opinion ini menjadi penting yang pertama adalah unqualified opinion ya itu poin yang diharapkan dari semua perseruan pada saat diaudit oleh auditor ya setiap aspek dalam perseruan ya sesuai dengan engagement letter yang di awal sekali ya itu unqualified opinion yang pertama yang kedua adalah adverse opinion disini pada saat ditemukan satu atau lebih material yang ditemukan satu kelemahan material maka itu masuk ke dalam adverse opinion ya yang berikutnya adalah yang kita tidak inginkan adalah opini qualified ataupun disini artinya bahwa a scope limitation requires the auditor to express qualified opinion on the standard opinion of internal control over financial reporting ya jadi kelemahan internal kontrol yang sudah cukup signifikan akhirnya terbitlah opini yang tidak kita inginkan qualified or disini artinya nah ini adalah contoh opini yang saya kutip dari laporan keuangan yang publik di burusa FP Opini, menurut opini kami laporan keuangan konsolidasian atau tidak konsolidasi terlampir menjadikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan konsolidasian PT ABCD dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir tanggal tersebut sesuai dengan SAK di Indonesia jadi ada satu kalimat bahwa menyajikan secara wajar untuk tahun yang berakhir sesuai dengan standar akutansi keuangan di Indonesia nah jadi itu kurang lebih opini yang memang kita kejar bahwa opini kita adalah penyajian secara wajar dan kita comply terhadap PSAK tentunya karena itu menjadi basis dari pelaporan keuangan yang ada di Indonesia oke, teman-teman independent training jadi itu kurang lebih pembahasan terkait tentang perspektif internal control tapi lebih kepada needs dari si auditor oke semoga konten ini bermanfaat semoga teman-teman juga tersemangat dalam menyaksikan disini stay terus di indonesia oke, sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati